Al-Fatihah 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 Ini cukup jangkutnya saja Tapi kalau yang masih kelihatan itu Harus sampai kini-kini Kemudian yang ketiga Membasuh kedua tangan sampai kedua siku Apabila seseorang tidak mempunyai siku Atau tangannya itu tidak Maka dipirakirakan kira-kira Seperti itu sampai keseluruh Dan wajib Wajib juga untuk membasuh Di apa Di sekitar tangan Kedua tangan itu Misalnya ada rambutnya Ada uci-uci Dan juga asobe ataupun apa Jari jemari yang ada tambahannya Misalnya cintilan di sini Kadang-kadang ada Itu tambahan seperti itu Wajib untuk dipasuh Dan juga yang berada di bawah kubu Ini biasanya ada kotoran Ini biasanya ada kotoran Maka kotorannya itu dibuat Supaya air ini bisa masuk ke bawah kubu Kulit yang ada di bawah kubu itu bisa terkena air Kalau sampai ada yang menghalangi ini Ini menjadi bidasa Apalagi bidak yang seperti chat itu yang menek saya lelumah Itu bidak yang tidak meresap Air itu tidak bisa meresap ke sini Maka wujudnya jadi bidasa Banyak yang memakai Bitek-bitek yang ditemukan dari alam Ya kalau dari alam itu Banyak yang meresap Yang biasa ini Anak-anak itu Seperti chat Seperti terkena chat Itu tidak masuk ke luk kubu Sehingga itu menjadikan wujudnya tidak sah Kemudian yang keempat Gua Mas Mubati Rosi Mengusap-ngusap dengan membasu itu berbeda Mengusap itu cuma digimikan Tidak bisa Mengusap sebagian kepala Ataupun sebagian rambut kepala Jadi diusap gini boleh Cuma digimikan saja Tidak digerakan juga boleh Pakai gumbang pun Boleh misalnya pakai andur Ataupun pakai sabutan Kacu Kacu cuma digimikan gajah itu Sudah muncul Ini sebagai Mas Kul Bakhti Rosi Baik itu orang perempuan Ataupun laki-laki sama Kemudian yang kelima Khoslu Rijlaini ilal Ka'ba ini Membasu kedua kaki Sampai kedua mata kaki Ini dari bawah ke atas Ini batasnya di Kedua mata kaki Ilam yakun mutawade Labisan Lilhufa ini Apabila Orang yang berbundu itu kok memakai muzah Kalau disini tidak ada muzah Itu seperti sepatu Tapi bukan sepatu Seperti apa ya Pakai kulit Tapi rapat tidak ada yang lebang Sampai sini Jadi yang bawah itu tidak bocor Kalau bocor pun tidak bisa Dan iklis itu ada syarat Untuk mengusap muzah Itu diantaranya Kalau orang yang mukim itu Satu hari satu malam Dia tidak lepas dari muzah Itu boleh untuk Tidak dilepas muzahnya Kalau musafir itu tiga hari Jadi kalau belum capai itu Maka muzah harus dilepas Dan yang dicuci adalah kakinya Kemudian Sampah Itu apabila ada tambahan Apa Jari-jari itu Jari kaki itu juga harus dibasai Selah-selah ini Itu juga Kita basai Karena kadang-kadang Ada Berkat tersebut Sehingga air tidak Masuk ke kulit Atau tidak mengenai kulit Yang ke-6 Tertik Puasa disuat Tertik Alamah Dan Karman Tertik Itu Tertik di dalam buku Dari awal Sampai akhir Misalnya Membasu niat Sambil membasu muka Membasu muka Tangan Kemudian Musap rambut kepala Membasu tangan Membasu kaki Itu harus kurut Tidak boleh Dilencat-lencat Dem Appet Hai Ternyata